Oke, halo-halo, selamat datang di Podstalgia. Perkenalkan, gue Novia, dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin satu topik yang sebenarnya cukup sensitif di industri film. Tentunya termasuk industri film di Indonesia. Seperti judulnya, gue pengen ngomongin soal pembajakan film. Gue kasih latar belakang gue dulu ya sebelum ngomong. Jadi, gue tuh lumayan suka film sampe yang kayak kepo mengenai sejarah singkat atau kayak film-film klasik kayak best films itu apa aja. Terus kayak film apa aja yang perlu ditonton oleh Sineville dan sebagai macemnya. Kayak perkenalannya tuh ketika gue masa SMP. Jadi masa SMP, gue gak mau kasih tau tahun berapa, tapi mungkin nanti ketahuan sendiri. Gue bener-bener kepo sama film Hollywood yang klasik, terus film negara-negara lain juga. Kayak gue jadi belajar kenapa satu film itu bisa menjadi timeless dan bahkan menjadi perlambangan sebuah fenomena sosial dari satu negara dan lain sebagainya. Gue kepo banget dong. Kayak gue berkenalan lewat IMDB juga, terus gue jadi kepo. Ini gimana ya cara gue nontonnya? Dan gak bohong, gak sedikit film yang gue tonton pada masa-masa itu dari SMP sampai kuliah, gue download di Link Ninja. Tidak, kagak bohong. Sorry banget termasuk film-film Indonesia-nya. Kenapa? Karena gue gak ada duit. Gila cuy. Blu-ray aja, itu ratusan ribu. Mending seratus. Lebih. Lah orang DVD aja dulu didistara hampir seratus ribu, bahkan juga seratus ribuan. Kagak sanggup cuy, untuk siswa maupun gue saat itu mahasiswa, orang gue beli majalah film aja, Total Film, M2, Cinemax. Itu gue nabungnya mati-matian. Hemat banget gue demi beli majalah bulanan itu. Jadi gue gak bohong, gue banyak membajak ketika itu. Apalagi juga dulu streaming service belum semasif sekarang. Kalau sekarang enak. Kayak misalkan Netflix bisa dibagi 5 orang atau 4 orang, gue lupa. Terus jadinya per bulan itu jadi puluhan ribu aja. Dan dari puluhan ribu kita bisa mengakses banyak series ataupun film. Dan itu bukan cuma Netflix. Hampir semua streaming service bisa seperti itu. Dulu mana ada cuy. Gila kali. Dan makanya gue tau pembajakan itu buruk sekali untuk para filmmakers. Baik suradara, penulis, aktor, aktris, dan kru-kru lainnya. Karena meskipun mereka mayoritas bayarnya lepas, kayak misalkan suradara dibayar sekian rupiah, penulis sekian rupiah, tuh seringkali kayak gitu tuh. Jadi udah dibayar di depan, abis itu bikin filmnya mau seuntung apapun. Tapi kadang ya ada juga yang arrangementnya bilang, kalau filmnya ngasihin profit segini, keuntungannya juga dibagi ke aktor dan berbagai filmmaker. Tapi gak sedikit yang bayar lepas. Nah, emang keliatannya kalau misalkan kita nanti nonton terus sepi, gak ada pengaruhnya. Kan udah dibayar lepas. Itu suradara dan filmmakers lain. Tapi enggak cuy. Ikan muter terus berkelanjutan. Kalau misalkan gak ada income dari film yang udah dibuat, nanti rumah produksi itu dapet tweet dari mana buat ngerekrut para filmmakers lagi. Emang iya harus nurunin rate? Ya enggak lah. Gila kali lu. Lagi kan filmmakers banyak yang perproject. Jadi abis lepas, belum tentu dia dapet job lagi. Jadi dia harus bertahan dari bayaran itu. Ya kalau suradara besar, penulis besar, aktor besar, ya mungkin lebih nyaman ya. Karena mungkin duit satu film bisa buat setahun atau bahkan dua tahun atau lebih malah. Tapi kan gak semuanya kayak gitu. Itu justru segelintir kecil. Ya kalau kru-krunya, ya Allah harus cari banyak projekan. Gue tahu kenapa. Karena gak sedikit temen gue yang kayak gitu. Dan kenapa gue tiba-tiba bahas ini dan pembajakan? Ya karena ngaruh. Kalau kita membajak secara tidak langsung, sebenarnya kita mengurangi income dari para filmmakers itu. Terutama untuk Indonesia ya. Gue yang ngomongin Indonesia. Tapi di sejati satu, ketika itu gue gak ada duit. Tapi gue mau menikmati juga. Dan sayangnya gue gak mau nunggu. Emang jahat sih. Tapi ya itu sangat dilematis. Gue gak tahu kalian gimana, cuma gue dulu seperti itu. Jadi ketika gue udah punya penghasilan yang setidaknya bisa lah untuk bayar streaming service atau bahkan beli Blu-ray atau walaupun Blu-ray juga gak sering-sering. Amat boncos cuy. Atau nonton film. Ya udah gue nonton. Beli dengan legal. Karena gue udah ada kemampuannya. Nah yang jadi masalah adalah sebenarnya gak sedikit orang-orang yang udah punya kemampuan untuk membeli tiket bioskop atau untuk bayar streaming service. Walaupun streaming service gak terlalu ngaruh. Oke kita ngomongin bioskop aja. Yang udah bisa beli tiket bioskop yang seharga Rp35.000 itu. Gue ngomongin yang mampu ya. Tetep ayah nontonnya di telegram. Tetep nonton di bajakan. Ngapain? Gak etis banget sih cuy menurut gue. Kalo emang lo skepo itu sama satu film. Gak ada salahnya kok. Lo ngeluarin Rp35.000. Paling mahal berapa sih? Di PS ya Rp50.000. Mampu kok kalo udah UMR menurut gue. Kan gak setiap hari juga nonton bioskop. Dan gak banyak juga film Indonesia yang ada di bioskop. Lo masih mau bajakan. Kalo emang konteksnya lo download bajakan untuk film-film misalkan film-film festival yang susah masuk. Gue jujur ya. Gue kayak oh ya yaudah emang susah aksesnya. Gak murah cuy. Misalkan tiket mau ke Venice atau ke Cannes. Belum lagi nanti kita beli tiket filmnya. Belum lagi ngurusnya akomodasi dan sebagai macemnya yang udah di luar perhitungan UMR Indonesia. Kenapa gue yang ngomongin UMR? Karena ya gue itu gambaran besar Indonesia. Bagus kalo emang temen-temen punya penghasilan lebih dari UMR. Tapi gue ngomongin yang UMR. Jadi gue masih ngerti ya kalo emang film-film internasional ya. Tapi kalo film Indonesia please lah. Beli tiketnya. Di bioskop. Nonton. enak. Gede layarnya. Gak bohong tuh. Suara bagus. Layar bagus. Lo beli tinggal duduk. Gak usah bersih-bersih. Ya abis makan popcorn lo harus bersih-bersih juga sih. Tapi abis itu lo tinggal nonton. Soalnya lo suka atau gak suka itu urusan lain. Lo masih tega ngebajak film Indonesia di Telegram. Katanya mau industri film Indonesia maju. Ya kalaupun lo nonton di Telegram cobalah untuk tidak ngomong-ngomong di publik. Gue rasa kayaknya masih ada sih beberapa yang ngomong di publik ya. Ling-ling bajakan kayak gitu. Untuk film Indonesia terutama. Wah lu coy kasihan. susah susah jadi pekerja kreatif di negeri ini. Emang di tahun lalu akhir tahun lalu tuh di Busan kayak ngomongin tema Indonesian Cinema. Jadi emang film-film Indonesia tuh diputer banyak di Busan. iya tapi itu kan segelintir aja gini deh gue ngulang lagi poin yang tadi soal lo suka atau gak suka mau horror kayak komedi mau romance ece-ece itu urusan lo. Tapi tolonglah jangan dibajak. Karena mau se-ece-ece-nya itu film itu film tuh udah melalui proses pre-production yang tentu tidak mudah entah casting entah reading entah nyari crew itu gak gampang cuy. Terus nyari lokasi misalkan shootingnya di luar negeri emang kayak kita lihat ah ini mah cuma jualan luar negeri iye gue juga kadang juga harus gue males nonton film-film yang cuma jualan lokasi tapi kan dibalik jualan lokasi ada usaha ada duit yang keluar untuk mengusahakan agar film itu shooting dengan lancar di luar negeri gak usah ngomong luar negeri deh di shooting luar negeri usahanya banyak banget jadi intinya disini adalah soal menghargai insan-insan film di Indonesia kalau soal film-film luar lagi kalau film-filmnya susah diakses ya kayak film festival atau film klasik yang kayak cuma ada di Blu-ray Criterion Collection yang mahalen now jubilee itu ya oke lah kalau film Indonesia apa lagi alasannya apa lagi ya balik lagi ya kalau emang klasik banget dan susah diakses ya mungkin kalian mungkin nonton di Youtube ya udah gue no comment deh kalau soal film-film klasik itu karena emang susah diakses ya kita mau gimana cuma kalau filmnya ada di bioskop lu masih nonton di Telegram ya Allah tolong lah gue banyak kok bioskop yang masih 35 ribu beneran ih dan gak sedikit kok film Indonesia yang suka ngadain promo buy one get one atau kayak diskon sekian persen tapi tolong lah beri tiket baik lah guys ya jangan ngebajak bagi film Indonesia yang ada di bioskop bagi film Indonesia yang sebenarnya bisa diakses di entah Netflix atau sebagainya macamnya emang gue juga tau mungkin ada beberapa filmmaker yang seneng aja sih dibajak filmnya tapi ya itu segelintir kalau emang tujuan kita untuk memajukan industri film Indonesia secara keseluruhan dan dalam jangka panjang ya ber kita bisa berpartisipasi sesimpel dengan beli tiket bioskop makanya kan dulu sampai sekarang gak ya pokoknya sempat ada hashtag kamis ke bioskop itu untuk nonton film-film Indonesia gue harus akui gue pribadi juga bukan seseorang yang sering banget nonton film Indonesia well gue pun juga udah gak sering dulu ke bioskop karena satu dan lain hal kayak banyak lah prioritas gue yang lain tapi setidaknya gue gak ngebajak gue tidak memperburuk ke keadaan dengan membajak jadi please ini juga catatan buat gue yuk kita tonton film-film Indonesia di bioskop beli tiket kita support baik bioskop baik sutradara baik aktor baik kameramen baik klapper baik runner semuanya dengan beli tiket bioskop kalau ada yang gak setuju sama gue kalau pun setuju juga boleh banget share pendapatnya di kolom komentar dan thank you terima kasih banyak udah nonton sampai titik ini semoga bermanfaat tapi kalau gak bermanfaat terima kasih udah nonton sampai titik ini sampai jumpa di video selanjutnya adah